Intro Cara mudah membuat jamur trikoderma serta manfaat jamur trikoderma bagi tanaman Baiklah Sobat Tani dimanapun anda berada Selamat jumpa kembali di info pertanian kita Salam sejahtera buat kita semua Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini Untuk kali ini kita akan sedikit berbagi tip tutorial sederhana dari kami Yaitu cara mudah membuat jamur trikoderma serta manfaat jamur trikoderma bagi tanaman Atau cara membuat trikoderma alami Namun sebelum lanjut Sekilas tentang trikoderma sebagai pupuk biologis dan biofungisida Seberikut penjelasannya Baiklah Sobat Tani dimanapun anda berada Di hadapan kita ini telah tersedia bahan-bahan yang kita telah kumpulkan untuk membuat trikoderma Bahan yang pertama Bahan yang pertama yaitu Agar bambu dan berikut tanahnya yang telah kita ambil Serta daun bambu Serta nasi Dan berikut wadah Baiklah Sobat Simak terus Jangan di skip-skip agar Sobat sekalian tidak gagal paham dalam proses pembuatan trikoderma tersebut Sobat Tani Cara membuat jamur trikoderma Buat apa jamur trikoderma itu? Ketergantungan kita terhadap bahan-bahan kimia Pupuk kimia apalagi bahan-bahan bersifat sebagai racun Insektisida, fungisida dan bakterisida Harus segera kita kurangi Kita harus menggali bahan-bahan sekitar Yang bisa kita membuatkan untuk mengganti bahan-bahan kimia tersebut Sudah saatnya kita kembali ke alam Banyak mikroorganisme yang dapat kita manfaatkan Untuk proses kelestarian lingkungan kita Salah satu mikroorganisme fungsional yang kita kenal luas sebagai pupuk biologis Tanah dan fungisida Adalah jamur trikoderma SP Berikut cuplikan persiapan bahan-bahan jamur trikoderma tersebut Baiklah sobat tani dimanapun anda berada Di hadapan kita ini adalah Salah satu bahan-bahan untuk cara pembuatan trikoderma Untuk kali ini yang kita ambil Yang pertama adalah akar bambu Akar bambu kita ambil yang masih hidup Mari kita saksikan untuk cara pengambilan akar bambu tersebut Ini adalah akar bambu Yang masih hidup Kita akan gali Dan kita ambil tanah Dan berikut akarnya sobat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di sini dimanapun anda berada Bahan selanjutnya yang akan kita persiapkan Untuk bahan Pembuatan Trikoderma Adalah daun bambu Daun bambu ini kita ambil Yang masih hijau Dan masih segar Karena supaya kita akan memanjutkan Terkoderma 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 itu akan menjadi hijau Terkoderma itu akan menjadi hijau Jadi diharapkan dengan daun bambu yang hijau Diharapkan warna dari terkoderma tersebut menjadi hijau juga Itu alasan kita Itu alasan kita Dan juga Supaya dia Terkodermanya Jempat janti Dalam tujuh hari Insya Allah Mudah-mudahan Terkoderma itu akan tumbuh subur Sobatani Jamur Trikoderma Merupakan salah satu jenis jamur Mikrofarasit Bersifat parasit terhadap jenis jamur lain Karena sifatnya Inilah yang Trikoderma dapat kita memanjutkan Sebagai agen biokontrol Terhadap jenis jamur pitogen Keuntungan dan keunggulannya Adalah mudah dimonitor Dan dapat berkembang biak Sehingga Keberadaan di lingkungan Dapat bertahan lama Berikut cara mudah membuat Jamur Trikoderma Dan cara membuat Trikoderma dari nasi Berikut tutorialnya Tau pertama adalah Ini adalah akar bambu Berikut sama tanah-tanahnya Tau pertama kita Letakkan di toples ini Dengan rata Sekeliling Sekeliling Toples tersebut Perhatikan kalau ada Cacing Dan binatang lain Terikut ke bawah Ke wadah ini Dan Segera kita buang Kenapa kita harus memberikan Akar bambu dan tanah bambu Sobat Karena ini diakinin Akar bambu Adalah pemancing Pemancing Jamur Trikoderma Serta tanahnya adalah Bersifat Dingin Makanya kita harus Ambil Bahan-bahan Seperti yang dihadapan Kita ini Sekiranya sudah cukup rata Tab kedua adalah Kita letakkan ke dalam wadah ini Daun bambu Terima kasih telah menonton! Baiklah sobat Setelah dalam toples ini Daun bambu kita Susun dengan rapi Kita berikut andalah Kita letakkan nasi ini Kedalam wadah tersebut Dengan merata Terima kasih telah menonton! Setelah Serasa sudah cukup Memperataan nasi ini Kita berikutnya adalah Kita tutup kembali Kita tutup kembali Dengan Daun bambu tersebut Persisi Begini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita tutup daun bambu tersebut! Dan berikutnya adalah kita tutup Setelah kita tutup Dalam wadah toples ini Kita simpan Di tempat yang gelap Dan sejuk Jauhkan dari sinar matahari Dalam kurun waktu 7 hari Kita periksa kembali Apakah jamur teko drama itu Sudah tumbuh Walaupun dia tumbuh Jamur teko drama adalah berwarna hijau Lumut Dan ini saya yakin Sengaja dalam video ini Kita tidak tunjukkan untuk proses pemananannya Karena saya yakin Dengan cara model peti ini Pengalami kita 100% berhasil Mungkin itu Tutorial dari kita Saksikan terus Channel ini Untuk cara Pemanenan jamur Trico drama berikutnya Sobat Tani Dimanapun Anda berada Manfaat jamur teko drama mempunyai kemampuan Untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan Dan perkembangan tanaman Terutama kemampuan untuk menyebarkan Produksi perakaran sehat Dan meningkatkan angka kedalaman akar Lebih dalam di bawah permukaan tanah Manfaat teko drama juga Dapat mengendalikan berbagai macam penyakit Seperti jamur fusarium Serta penyakit lain Yang disebabkan oleh jamur sejahat Pengalaman ini telah kita coba Pada tamanan tomat, cabai dan terong Demikianlah sekilas tip serdehana dari kami Tentang cara membuat teko drama Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati